Intro Eric Ten Hag dihadapkan pada situasi yang cukup pelik Pada periode akhir musim 2022-2023 Di tengah persaingan yang makin sengit Manchester United kini hanya memiliki 4 back yang dalam kondisi bugar Setan Merah masih punya 3 agenda penting pada akhir musim 2022-2023 Pertama United bersaing untuk mendapatkan posisi 4 besar kelas men Premier League Agar bermain di Liga Champion musim depan Selain itu, United juga masih berjuang untuk meraih gelar di Liga Eropa dan Piala FA Peluang United meraih gelar cukup besar Mereka bisa punya musim yang manis jika meraih kedua trofi tersebut Hanya saja ujian berat harus dilalui Manchester United dalam upaya mengejar 3 target di atas Bada cedera melanda secara khusus di lini belakang Eric Ten Hag memainkan Harry Maguire dan Victor Lindelof sebagai duet back tengah kalah menghadapi Nottingham Forest Aaron Wan bisakah dimainkan sebagai back kanan Sedangkan Diego Dalo dimodifikasi menjadi back kiri dadakan Jika mengacu pada daftar pemain yang dibawa United untuk duel melawan Nottingham Eric Ten Hag terlihat melakukan beberapa mitigasi di lini belakang Ten Hag membawa 2 pemain yang selama ini jarang masuk squad tim utama Dua pemain tersebut adalah Brendan William dan Mark Jurado William belum pernah dimainkan pada leg pertama Premier League musim ini Sedangkan Jurado dipromosikan dari tim muda Ia belum punya pengalaman bersama tim utama MU World Wakehouse didatangkan oleh Manchester United pada Januari lalu dari Burnley Dengan status sebagai pemain pinjaman selama setengah musim Kehadiran Wakehouse dimaksudkan untuk menambal posisi yang ditinggalkan oleh Cristiano Ronaldo Namun sejak berseraga Manchester United Tracker asal Belanda itu dianggap gagal memenuhi ekspetasi klub dan penggemar Pasalnya meski sering mendapatkan kesempatan bermain Namun Wakehouse hingga saat ini baru mencetak dua gol Tak heran jika dalam beberapa pekan terakhir Wakehouse terus menuai kritikan tajam Belakangan Sidney Van Hoistong memberikan pembelaan kepada Wakehouse Van Hoistong menyebut Wakehouse tak seduruk seperti yang diberitakan oleh media Saya mulai sedikit bosan dengan komentar yang mengatakan bahwa dia tidak bisa bermain sepak bola dengan baik Apakah Anda berpikir bahwa Eric Ten Hag salah satu pelatih terbaik Akan begitu sering mencadangkannya jika ia tidak bisa bermain sepak bola Sebenarnya itu hanya omong kosong bodoh dari orang-orang media Ungkap Van Hoistong kepada ESPN Dengan performa yang pas-pasan Manchester United digabarkan tidak tertarik untuk mempermanenkan status Wakehouse pada musim panas mendatang MU lebih memilih untuk mendatangkan striker top meski berharga mahal Manchester United di penghujung musim ini akan menghadapi jadwal pertandingan yang sangat padat Usai mengalahkan Nottingham Forest MU masih memiliki 10 pertandingan tersisa Namun jumlah pertandingan mereka akan bertambah 4 kali Jika mereka mencapai final Liga Eropa dan Piala FA Menanggapi hal tersebut Bruno Fernandes mengaku tak mempermasalahkannya Meski sulit namun Fernandes mengklaim timnya sangat menikmati jadwal pertandingan yang sangat padat Karena ingin merengku 2 trofi lagi dan lolos ke Liga Champion musim depan Kami ingin seperti itu Karena kami ingin bermain di kompetisi yang berbeda Kami masih memiliki peluang untuk memenangkan 2 di antaranya Dan kami masih ingin berada di 4 besar Jadi sangat menyenangkan bisa berada di posisi tersebut Ungkap Fernandes Kendati Fernandes mengklaim timnya tak mempermasalahkan jadwal yang sangat padat Namun di sisi lain Manchester United juga menghadapi permasalahan lainnya Yakni badai cedera Sejumlah pemain pilar MU yakni Lisandro Martinez, Rafael Varane, Marcus Rashford, dan Marcel Sabitzer Di begap cedera Untungnya Luxor diklaim sudah pulih dan siap tampil pada laga berikutnya Manchester United awalnya menunjuk Marcel Sabitzer sebagai starter melawan Nottingham Forest Setelah mencetak 2 gol pada pertengahan pekan melawan Sevilla di Liga Eropa Akan tetapi ia harus mundur dari pertandingan setelah mengalami cedera pangkal paha saat pemanasan Setan Merah mengkonfirmasi sesaat sebelum kick off Bahwa Christian Eriksen akan menggantikan tempatnya di starting 11 Manager Eric Ten Hag berbicara tentang Sabitzer setelah pertandingan Dan mengisyaratkan itu bukan cedera yang serius Tetapi klub tidak ingin mengambil resiko apapun Sabitzer keluar saat pemanasan Dia merasakan sesuatu, kami memutuskan untuk tidak mengambil resiko Kami akan mencari tahu besok apa yang terjadi Tapi ketika Anda memiliki Eriksen di bangku cadangan Itu jelas bukan kerugian Ungkap Eriksen hak Eriksen yang menggantikan Sabitzer tampil impresif saat United menang 2-0 di City Ground Pertandingan tersebut merupakan star pertama buat pemain Denmark itu Sejak mengalami cedera pergelangan kaki yang serius Dalam kemenangan piala FA atas reading pada Januari Dalam pertandingan lanjutan Liga Inggris di City Ground Stadium Manchester United memetik poin penuh MU pun naik ke posisi 3 kelas men Liga Inggris Dengan tambahan poin dari markas Nottingham Tim asuhan Erik Ten Hag mengumpulkan 59 poin Unggul 3 poin dari Newcastle United di posisi 4 MU mendapatkan keuntungan dengan terplesetnya Newcastle dan Tottenham The Magpies kalah dari Aston Villa Sementara itu The Lily White ditumbangkan Burnham Mood Badai cedera memang sedang menghantam MU Tapi eks pemain Crystal Palace, Clinton Morrison Meyakini kedalaman squad MU cukup mumpuni untuk menjalani sisa musim ini Dengan hasil kemarin, kemenangan ini sangat berarti besar Mereka masih mempunyai laga besar dan daftar cedera yang tampak tak bagus Tapi itulah mengapa Anda mempunyai squad dan mereka sudah berhasil Mereka masih mempunyai pemain top yang kembali ke tim ini dan sangat membantu Jadi buat saya, saya tak pernah khawatir mengenai mereka Saya pikir Manchester United akan finish di posisi 4 besar dengan mudah Muka Morrison Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton